Hai Sobat, Dirgantara Industri logistik telah berkembang dengan pesat di era globalisasi saat ini. Ditandai dengan bertambah luasnya keaneka ragaman kebutuhan dan tuntutan kecepatan pelayanan publik atas jasa logistik. Pertumbuhan angkutan barang dan jasa logistik terus mengalami peningkatan terlihat dari tingkat pertumbuhan logistik yang mencapai 14,7% setiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan, maka mode transportasi yang dipilih juga perlu diperhitungkan. Tentunya pemilihan mode transportasi tersebut harus efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem angkutan multimoda. Di mana angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua mode angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari suatu tempat diterimanya barang oleh badan usaha ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima. Dengan adanya seangkutan multimoda, diharapkan setiap pengiriman yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada pula sebuah badan usaha yang berada tepat di tengah sebagai perantara muatan antara pengirim dan penerima barang sebagai Frank Forwarder. Frank Forwarder merupakan pihak ketiga yang mengurusi berbagai keperluan selama pengiriman barang. Contohnya pengangkutan, tempat penyimpanan, dan customs. Dari sini dapat terlihat bahwa proses yang dilalui sebuah barang dari badan usaha pengirim barang menuju tangan penerima barang sangatlah panjang. Dalam memenuhi tuntutan atas jasa pelayanan yang semakin beraneka ragam, dibutuhkan penelindungan yang memadai bagi operator transportasi apabila terjadi suatu tindakan tuntutan tanggung jawab hukum atau kecelakaan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya jaminan demi terciptanya suatu kepercayaan konsumen atas barang yang dikirim dalam bentuk asuransi. Asuransi Multimoda and Frank Forwarding merupakan produk asuransi yang dirancang untuk melindungi pelayanan jasa yang dilakukan oleh para operator transportasi termasuk Frank Forwarder serta operator transportasi multimoda. Dalam hal ini, asuransi memberikan jaminan dan perlindungan finansial terhadap kerusakan atau kerugian yang terjadi pada kargo atau pengangkutan barang dengan mode transportasi darat, laut, atau udara. Sebelum masuk lebih lanjut dalam materi, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Aton Fitratunisa NIT337 sebagai penulis naskah, Anita Utnipus Vitasari NIT347 sebagai editor gambar, Ramadhanisa Kinanti NIT357 sebagai editor back sound, Kasa Sintia Mailan NIT367 sebagai editor animasi, Indra Wahyu NIT370 sebagai editor rendering, dan saya sendiri Putri Media Katrunada NIT377 sebagai pengisi suara. Baru saja, saya telah menjelaskan mengenai latar belakang multimoda and frank forwarding serta tema yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa jaminan yang biasanya dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Pihak asuransi wajib membayar kerugian harta benda atau kargo atau cedera akibat suatu kejadian atau kecelakaan yang berhubungan dengan jasa pemegang polis. Yang kedua, pihak asuransi wajib membayar kerugian yang diakibatkan oleh klaim tanggung jawab sipil karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama menjalankan jasa pemegang polis. Yang ketiga, jaminan terorisme dan pembajakan atas tanggung jawab kargo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur prosedur pengajuan asuransi. Saat ingin mengejukan asuransi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pelengkapan SPPA atau surat pengajuan polis asuransi demi mengisian data dan pemilihan polis yang akan digunakan. Setelah pelengkapan dokumen, data konsumen oleh pihak SPPA, asuransi akan mengecek dan mengsurvei kebenaran data yang telah diberikan oleh pelanggan dengan menandatangani secara langsung objek yang diasuransikan. Setelah melakukan penyingkranan data dengan objek, pihak asuransi akan melakukan penerbitan polis yang berisi perjanjian bermaterai menandakan adanya kerjasama antara pihak asuransi dengan pelanggan terkait. Setelah melakukan perjanjian di atas materai, pelanggan harus membayarkan premi sesuai data dan jenis polis yang dipilih oleh operator multimoda. Pihak asuransi akan memberikan kontak perusahaan demi kenyamanan dan keamanan pelanggan mengenai informasi yang dibutuhkan. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk klaim asuransi Yang pertama, klaim form yang telah diisi lengkap disertai dengan perincian jumlah kerugian, polis atau sertifikat asuransi asli, bill of lading atau konsonemen asli, invoice, packing list, surat jalan, berita acara serah terima, surat tuntutan kepada pihak pengangkut, penawaran biaya perbaikan, surat penyerahan peti kemas, laporan kecelakaan kapal dan surat-surat kelengkapan kapal, laporan polisi, serta foto dokumentasi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kendala dan problem solving layangan yang diberikan. Beberapa kendala pada layanan asuransi yaitu, pihak asuransi tidak memberikan jaminan atas hilangnya atau berkurangnya muatan tanpa keterangan, pengecualian serangan di dunia maya, tidak ada jaminan properti yang dikontak atau disewa, peperangan, serta kesalahan tujuan pengiriman. Selanjutnya, ada beberapa problem solve yang ditawarkan. Yang pertama, membuat sertifikat in call terms atau sertifikat perjanjian, mengasuransikan secara menyeluruh dengan perluasan kontrak. Yang ketiga, membawa foto dan bukti dokumentasi kejadian dengan syarat pelayanan khusus. Oke, belajar hari ini sampai di sini ya. Saya pamit undur diri dan yakin materi yang baru saja saya sampaikan dapat bermanfaat suatu saat nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sobat sekalian. Stay home, stay healthy! Terima kasih telah menonton!